Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan Saya mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa untuk hari ini Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Bersama saya telah hadir segenap unsur operasi mantap rata pusat Saya sebagai kaops, kemudian Badan Purbrimox lakua kaops Beberapa satgas yang lain seperti satgas preventif, rohige, dan teman-teman yang lain Satgas preventif, siapa arah satgas cindak dari Purbrimox Dan teman-teman dari satgas pendukung lain Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menyampaikan kesiapan satgas ops Kita beratah dalam pengamanan rekapitulasi nasional Yang akan dilaksanakan dalam 2 atau 3 hari ke depan Yang pertama Pengamanan rekapitulasi nasional adalah wujud dan komitmen Polri dalam mengemankan Dan mendukung penyelenggaraan pemilih 2024 yang aman dan damai Terutama pada tahap rekapitulasi nasional Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia Untuk terus bergandengan tangan Memperkuat kebinekaan Saat menunggu ketetapan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 Yang ketiga, Polri mengucapkan terima kasih Kepada seluruh elemen bangsa dan masyarakat Yang telah membantu Polri menjaga pesta demokrasi Tetap berada dalam semangat kekeluargaan Toleransi dan kebinekaan Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Yang keempat Dalam suasana bulan suci Ramadan Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Mari menjadikan bulan yang penuh berkah Penuh kemuliaan ini sebagai momentum Untuk memperat tali persaudara Itu rekan-rekan yang kamu sampaikan Dalam kesempatan flash release menghadapi Pleno rekapitulasi tingkat nasional Terima kasih Sabar Sabar Puasa itu Satunya adalah sabar Pasti akan dikasih kesempatan untuk bertanya Tapi nanya-nya seputar rekapitulasi nasional saja Jangan yang lewat Silahkan Sudah boleh Pak? Boleh Pak Padil ini kedatangan ke KPU Apakah sekaligus untuk koordinasi dengan komisionalnya Atau ada agenda tertentu Misalnya meninjau Apa namanya? Kesiapan Pesatuan yang menurutkan Meningat nanti ada demo juga Pak Siang hari Koordinasi pasti Pak Padil kamera Pak Koordinasi pasti Karena setiap hari juga Ada Satgas yang bertugas disini Ada dari Satgas Preventive Operasi Manta Brata Pusat Dan dari teman-teman dari Polda Metro Jaya Kapolres Jakarta Pusat Karaops Polda Metro Jaya Tiap hari berkoordinasi dengan Komisioner Khususnya Bagian keamanan Yang kedua Tujuan kami kesini Adalah melihat Sejauh kemana kesiapan Personil Dan pergelaran peralatan Yang sudah dipersiapkan oleh Teman-teman semua di lapangan Dan Yang ketiga Tentu kami Ingin terus memberikan pelayanan Penjagaan kepada masyarakat Yang akan laksanakan Penyampaian pendapat Khususnya Masa proses Kepitulasi sudah Ambil selesai Malah tanggungnya tanggal 8 Terus di depan bulan Di malam sini Apakah ada penambahan Pengamanan di depan Di depan Kepitulasi Khususnya kawasan Dalam rapat Kita sudah Membangun Tiga simulasi Tentu Kalau situasinya Landai normal Tetap kita akan Berlakukan situasi normal Tapi manakala ada Peningkatan eskalasi Tentu akan terjadi penambahan-penambahan Personil Dengan mengedepankan Tindakan-tindakan Preemptif Dan Nanti Pak Tori akan menjelaskan Secara teknis Karaops Boda Metro Jaya Akan menjelaskan Secara teknis Bersama Kapolres Metro Jaka Bapak Sejauh ini Sampai saat ini Eskalasi yang terjadi Di masyarakat itu Seperti apa sih Pak Kemudian nanti Semenjak Pengumuman Serta setelah itu Pastanya itu Ada situasi seperti apa Pak Mengingat Tahun lalu juga terjadi Eskalasi masyarakat yang cukup besar Dan terjadi di malam hari Pak Itu seperti apa Pembangunan Baik Situasi sampai Dengan saat ini Berdasarkan Laporan yang kami terima Dari jajaran Alhamdulillah Situasi kondusif Situasi aman Polri malah Kecenderungannya sekarang Untuk Fokus juga Mengamankan Kegiatan Masyarakat Menghadapi Bulan Ramadhan Dan tentunya Nanti akan terjadi Arus budik Lebara Yang kedua Pengalaman tahun 2019 Jadi pelajaran Buat kita semua Bahwa Kita semua harus bersatu Menerima Apa yang telah menjadi Pilihan masyarakat Pilihan rakyat Jika ada hal-hal yang terkait Dengan Sengketa kepemiluan Ada jalur-jalur Penyelesaian sengketa Melalui PHPU DMK Sobitu Kami juga sudah menyusun Rencana pengamanan Untuk Mengawal Mengamankan Jalannya Rangkaian sidang Yang akan dilaksanakan Di Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Sengketa Hasil Pilihan Pak Padahal Spesifik Tipik permamanan Akan dilakukan Dengan Selesaian Terus kan Informasinya Akan ada Menjuka Setinggi hari Nah itu Apakah sudah santai Informasinya Ke profil Akan sudah Depes Pastinya Sudah kita Kantisipasi Sudah Identifikasi Dan langkah-langkah Persuasi Indukatif Terus kita Kedepatkan Ruang-ruang Untuk menyampaikan Pendapat Seperti Disampaikan oleh Kapolri Jika ada yang Menyampaikan Pendapat Ada yang Protes Silahkan Sampai Jika tidak Manatis Kita akan Terus Berikan Pelayanan Terbaik Titik pengamanan Tentu Sama Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Di Penyelenggara Pemilu Ada KPU Bawaslu BKB Tentunya Terkait dengan Sekitar Pemilu Kita akan Mengamankan Mekama Konstitusi Dan Manakala Ada masyarakat Yang ingin Rumah rakyat Kewakil rakyat Di DPR RI Juga Kita akan Menyiapkan Pengamanan Pemilu 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 Pemilu